Intro Presiden Jokowi Dodo tiba di Brussels, Belgia pada selasa 13 Desember pukul 18 waktu setempat. Didampingi Ibu Negara, Presiden Jokowi tampak mengenakan pakaian tebal. Diketahui suhu di negara itu turun hingga minus 1 derajat Celcius. Pesawat yang ditumpangi Presiden mendarat di Bandara Abelak, Brussels, setelah menempuh penerbangan sekitar 15 jam dari tanah air. Presiden tampak memegang erat tangan Ibu Negara saat berjalan menuruni tangga. Kedatangan Presiden disambut oleh sejumlah pejabat, seperti Pejabat Kementerian Luar Negeri Belgia, Ane Van Dormael, Duta Besar LBB PRI di Brussels, Andri Hadi, dan lainnya. Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN Uni Eropa pada Rabu 14 Desember. Setelah penyambutan, rombongan Presiden berlangsung menuju hotel di Brussels. Namun setibanya di hotel, tempatnya bermalam, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana masih disambut oleh puluhan WNI. Presiden Jokowi akan berada di Belgia kurang dari 24 jam. Setelah seluruh kegiatan selesai, Presiden akan langsung pulang ke tanah air. Diketahui Presiden Jokowi baru saja selesai menggelar acara pernikahan putra bungsunya, Kesang Pangharap dengan Erina Gudono. Rangkaian acara pernikahan dimulai sejak Kamis pekan lalu. Mulai dari pengajian, siraman, akad nikah, hingga tasyakuran atau resepsi. Saat pengajian, Presiden Jokowi bahkan tidak ikut karena masih dalam perjalanan dari Cianjur, Jawa Barat. Padatnya agenda Presiden juga terlihat di selah-selah proses siraman Kesang pada Jumat 9 Desember. Saat itu Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menyelesaikan pekerjaannya dari setumpuk berkas-berkas penting. Terima kasih telah menonton!